Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Dugas TV dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blankon Kali ini Pak Blankon diberi kesempatan Untuk meliput acara program Kecamatan Pulau Merak Agenda Tahunan Apa itu? Sosialisasi, pencegahan, penyalahgunaan, narkoba, dan milak Yang diadukan di aula Kecamatan Pulau Merak Yang dihadiri oleh Bapak Kaposek dan Dinas Kesehatan dan juga BNN Saya yang tidak penasaran, sahabat Dugas TV Langsung saja bersama Pak Blankon kita liput ke dalam ruangan Mari sahabat Dugas TV Apa cara, Pak Kalan dan Pesan buat masyarakat Merak, pusitnya, terkait dengan narkoba ini? Apa? Terima kasih Pak Blankon Hari ini saya samat merak mengundang semua lembaga Bapak masyarakat yang TLW Untuk sama-sama bagaimana kita ini Menyampaikan, menyaksikan masalah tentang masalah narkoba Alhamdulillah sudah selesai hari ini Selanjutnya saya menghimbau Pembangga saya, puluh merak Pertama RTRW, tokoh masyarakat Kemudian para lembaga Bagaimana caranya merak ini sebagai pusat lalu lintas Sumatera Jawa Yang mungkin saja banyak orang Sumatera atau orang Jawa Bawa narkoba Kami dengan elemen masyarakat ini Saya ngajak agar merak ini belum dijaga Merak ini diawasi Agar tidak sampai narkoba ini turun di merak Saya mengharapkan merak ini bersih dari narkoba Walaupun lintas daripada Sumatera Jawa Saat ini untuk kasus kasus narkoba Memang itu kita akan berkoordinasi dengan pihak pepolisian Jadi begitu nanti dari pihak pepolisian Sudah ditetapkan bahwa Oh pasiennya ini ada pecandu Nanti begitu memang kalau sudah ada surat dari pepolisian Memang harus dikembalikan ke bagian pusatmas Kita akan tangani gitu Jadi kemudian bagaimana caranya Kita sih berharap dengan kondisi memang wilayah kita Yang memang perbatasan dan jembatan ini Kita berharap bahwa kita bisa Bagaimana tim kesehatan, tim kepolisian Dan pemerintah ketepak Itu untuk menjembatkan Supaya tidak terjadi Namanya kasus Selamat siang Siang Bapak Bapak Iqbal dari Narsum dari BNN Kita juga selama-sama tadi dengarkan Sosialisasi pentinggahan pelayanan penggunaan narkoba Dan ini lah Dinyatakan tadi Bapak jelaskan Wilayah pada intinya Berani narkoba Artinya kita berperan dengan narkoba Mungkinkah kita menang Narkoba ini lah Karena Bapak beratkan tadi Mabian ini ya begitu Sisi masih Sosialisasi masuknya narkoba Ke Indonesia Bagaimana menurut sadaran Bapak Baik Terima kasih Tadi kita sampaikan Lohan kondisinya Jaringan internasional Keberoperasi Ada jaringan internasional Keberoperasi Yang berupaya Masuk ke Indonesia Sehingga Langkah yang paling Baik Yang kita berkata Setiap orang Atau setiap orang Warga negara kita Melidiki Proteksi Yang harus kita ngomongkan adalah Setiap orang harus Mencidiki pertahanan Menghadap penyelamatan Karena perang masalah Koba yang ada di luar masuk Karena ada yang menggunakan dalam Ketika di dalam Tidak ada yang menggunakan Otomatis Jaringan tidak Konfirmasi Di sini Nah Oleh karena itu Tidak ada yang mengajar Sebagai masyarakat Paling berat Bisa sama-sama Bergantin dengan berat Kita melakukan Pencegahan Paling seterhana Di luar dari kita sendiri Kemudian Yang sudah keluarga Ke suaminya Atau ke istrinya Dan keanang-anak Kalau sebuah keluarga Memiliki ketahanan Tidak ada penyelamatan Bapak Insya Allah Bapak benar Memangkan aku di Indonesia Soalnya begitu Kalau ada yang mau jual Karena ada yang beli Kalau tidak ada yang beli Otomatis Terima kasih Singkatnya Kita pasti menang Perang dengan War on Raks Ini warna Masak kuat banyak Pesan saya sebagai Wafah Konsepul Merak Menghimpun kepada masyarakat Khususnya ini adalah Kesambatan Pulau Merak Jadi kita sama-sama Untuk Memberatas Terkait masalah narkoba Jadi Supaya Kita sama-sama Berdanggung jawab Terkait masalah Narkoba ini Jangan sampai Merugikan diri sendiri Maupun masyarakat luas Jadi Pak Artinya Narkoba ini Bukan hanya tanggung Menggawab aparat kepolisian Tapi tanggung jawab Kita semua Tanggung jawab kita semuanya Masyarakat semuanya Oke Terima kasih atas Selamat menikmati Bye bye guys Bye bye guys Bye bye guys Terima kasih.